Ya, balik lagi bersama aku Mardia istrinya Hamza dan maknya Eren yang lagi ada di stroller bawah kita lagi di Otogar terminal nih terminal terminal mau menuju kampung maknya Hamza dari rumah kesini tadi naik tramway gak ke video turun tramway langsung nih Otogar terminal bis, nah dari sini gak macep paling 30 menit oke, ikutin terus perjalanan kita ini kita mau menuju barisan yang ujung, mobil elep nya di sono, nah mobil elep ini paling digunakan untuk ke kampung kampung yang masih dalam wilayah Konya jadi kita gak naik mobil bus gede nah ini yang aku maksud bus yang gede ini buat ke luar kota, kayak misalkan kalian mau ke kapadokia neusehir atau ada juga yang sampai istanbul ke angkara nah kayak gitu-gitu kalau kalian mau order service ini bisa pakai aplikasi obilet.com itu aplikasi turki nah ini terminalnya gede aku pernah masuk ke dalam jadi ada ruang tunggunya ada kantin juga ada toilet toiletnya turun lagi ke lantai bawah sama ada musholahnya gitu ada juga penjual apa namanya souvenir ya bisa dibilang tapi sih mereka jualnya ini apa mewulana sheker jadi itu permen mewulana ciri khas dari Konya buat toko oleh-oleh lah gitu tapi makanan tuh contoh yang kayak ada di sebelah kiri gitu terus ini juga ada papan tandanya ada nama-namanya bis yang kemana-mana aja harganya tuh relatif sih tergantung tujuannya kalau yang best bis ini pernah aku lihat kayak ke kapadokia itu rata-rata di 400 lira nah banyak brand-brand bisnya gitu gak cuman satu 400 lira tuh sekitar 200 ribu rupiah kurs yang sekarang nah stroller ini juga bisa ditaruh di bagasi belakang ya ini bisa dilipat sih ataupun kalau bawa koper juga abangnya tuh ramah yang bis elep yang di sebelah sana yang bakalan kita naikin nanti dia nyebutin kemana tujuannya terus ada juga di depan mobilnya tuh ada tulisannya dan biasanya nunggu penuh sih itu baru jalan nah ini harganya 45 lira itu sekitar 22.500 tapi itu dari terminal ke sarayono perjalanan kita gak sampai sarayono cuman di pertigaan doang kayaknya gak sampai setengah jalan juga nah itu bayarnya 40 lira atau 20.000 satu orang menurut aku sih murah ya kan kalau ini penumpangnya kan gak kaya angkot kalau angkot tuh kan selalu banyak ya sehariannya itu kalau angkot sih paling jauh tuh di 20 lira atau 10.000 lihat ekspresi terakhirin kadang kali aduh tadi nih di elfnya di bisnya nangis gak petah dia kayaknya mau nen deh tuh udah sampai dia ketawa lagi dia gak suka diem gak masukannya jalan jadi kalau jalan-jalan dia insyaallah aman cuma kalau yang diem duduk di kendaraan dia kalau kelamaan bosen nangis harus nen dia gak ini gak minum susu botol gak mau dia masih maunya nen dot juga gak mau buat jumpel gitu dia gak mau mau jalan nih berapa kilo ya waktu itu aku lupa aku juga udah pernah kan bikin video disini cuman ini pertama kalinya nih eren ke kampung insyaallah sih gak masalah dulu pernah waktu itu pernah pernah eh waktu Idul Adha kan nginap di rumah kakek neneknya waktu lebaran Idul Adha pernah nginap di rumah kakek neneknya tidur aja dia kalau pas udah malam pas siangnya main gitu harusnya dia tidur nih makanya tadi nangis di bisnya udah kelamaan dari rumah ke terminalnya enggak enggak traktor ini musim panas jadi pada ditanemin tau tanemin apaan nih tuh kanan kiri di depan tadi bau bau kita kayak dokumentari kampung ini terus mau ngapain gitu ada ular mati tuh bahaya juga nih tuh jangan takutnya kuman bakteri ih ih seet bagus tuh musim panas jadi kita ke kampung untuk ngapain ham kasih tau nonton bola mola turki turki lawan apa nih lawan apa versus apa versus belanda pasti kalah berat tapi turki lagi jago yang minggu lalu itu Austria lawannya 21 sebelumnya mana gitu nah ini kita mau nonton nih yang hari ini di kampung karena bapaknya hamnya enggak mau ke kota kita gak punya tipi jadi numpang nonton disini di rumah mertua cuma numpang nonton bola bisa sih jemput minta jemput sama bapak hamja naik mobil turun di bawah cuman nih kita biar olahraga sekalian kalau misalkan eren rewel banget baru deh capek capek tadi gak tidur jalan bangun main nangis tidur adem ini adem tapi aku udah tutup sini tadi dibuka tapi ada jaring-jaringnya juga nah ini ruangan yang ada di kampung kita malam tidur disini paling ntar dikasih selimut sama bantal nah ini ininya pemanasnya kalau di kampung kayak gini namanya soba ini pipanya nih ke atas ke gimana nih lupa aku biar keluar hawanya kalau musim dingin masukin ininya dari sini buka ini bisa juga buat masak nih atau ngetin teh ini masih dari yang jaman dulunya di jaman kakeknya hamja itu kayu mal nyaman oke ini sore-sore eren udah bangun ini zoom anggur yang dulu disini udah dipotong ini ada nih liat banyak buahnya tuh liat ini eric yang eric nih makan nih boleh ambil satu ya tadi udah pada diambilin juga sih agak asem kayak belimbing mulu harus yang merah pendek-pendek banget aneh apa apa berhijok ambilin emg bagus berhijok nanti dikumpulin pakai baskom sama metu aku kamu tau gak kenapa putih pohon-bon putih semua yang mana liat di bawah putih ini pohon-bon yang aku tau buat semut biar semut gak jalan ke atas beneran ini pun apaan lu kacang lah ini nih jebis ya jebis apaan sih bukan kestanya bukan walnut walnut biar pinter nih pohon biar pinter terus disini ada anggur 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 bisa anjing terus ini gak tau ditanemin apaan nih yang kosong-kosong lagi baru mulai tomates tomat ini gak tau karpus iya karpus yang orang tadi main tanah disitu tapi gak direkam penek banget ya ini enak aku suka nih buahnya itu liat kayasa cekil parah ini bukan yang cekil parah bukan yang matang jatuh-jatuh belum diambil ini manis tau ini manis tau cekil parah makan semua sehat enak tuh dia manis suka tadi asam agak menciut mukanya udah makan dia yang lebih manis lagi yang cekil parah ngeliatin gak pendek cakep tuh di bawah-bawah enak banget Eren bisa ngambil ini ma taruh Eren ke bawah diambil coba boleh gak boleh gak boleh ambil Eren memetik buah tarik tarik yeay terus langsung ke mulut mulut makan dibersihin dulu dibersihin dulu dia mam makan tuh dia tuh enak kenapa mulut dia kayak apa asin asik asik asem asem enggak enggak cuman pertama jadi dia gitu rasa apaan mau taruh dibon mau taruh lagi enak enak gitu kayak mangga kalau di jus kenex carlos badabes namanya kayak se aprikot ya tapi rasanya kayak mangga sih chef tali aprikot chef tali itu mah peach lamb nah ini juga jewish nih nanti kalau udah mateng dalamnya gitu ini buahnya gini tapi dalemnya terkacang nih dalemnya terkacang ini ditetakin nih ini pada jatuh tadi udah diambilin kalau yang ini ini manis juga sama ini kayak sejuga tapi yang gede-gede tadi udah pada jatuh tadi ambilin ini manis banget tadi kita juga udah nyobain itu dan abisin ini gang ini meren makan ini sama ini eric eric merah tapi ambil ini gak boleh diambil mau dimakan digigit ini ini coba coba iya ini ambil ambil ada ada mampil nih ambil nih bisa gak dadah dulu dadah eh ren mau liatkah ini sapi ada sapi tuh tuh sapi ih sapinya masa makan itu makan buah yang tadi kita tunjukin itu dilepas ih sapi makannya buah cuy disini coba rin inek inek kalau disini sapi namanya inek nih lihat banyak tayinya tuh di bawah sapi ya ekspresi Eren pertama kali ngeliat sapi udah gitu aku lagi pertama kali lihat sapi makan buah cuma di Turki ini hamdha gak lah kesian kenapa ini dipegangin nah bak bak sapi ini minta buah gratis bedawa yang itu di bawah yang bagus aja yang di bawah yang bagus belanja belanja bedawa belanja bedawa bagus bagus hahaha berapa yang berhenti? betul beda apa yang berlaku? apa yang berlaku? Cok yungusak ya? Otus Otus kilosu Normal yang iyi Seksan Kilosu Seksan Sekerpare Irmi bes Yang yungusak Yang iyi kerak Eren ambil Bitti Eren Ye Ye Yang kaysi aja dia Kaysi yang manis Kaysi Yeter 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 Haftaya kadar ye Sekita mau ke Itu yang di bawah itu, sudah jatuh itu. Ya, yang di sini. Wah, sudah banyak yang jatuh. Yang ini saja. Ada yang keras nggak apa-apa. Wih, dolur. Kiran, mau nggak? Belanja gratis. Ini banyak nih. Tapi di tetangga tuh. Tapi di tetangga. Ambil ham, naik ham. Ham lagi ham, penuhin ham. Kenapa? Ada lebah. Wah ini. Ini ibu, aku bikin potong-potong. Terus taruh di luar. Jadi matahari kena. Terus kering. Jadi bisa makan nanti. Bisa buat minuman ya? Atau dimakan? Ini bukan minuman. Bisa buat dimakan. Makan, tapi bisa lama. Nggak busuk. Dikeringin. Satu hari udah kering. Iya, panas. Ih, lihat kakinya putih banget, guys. Nggak pernah kaki habjah ya Allah. Putih banget. Ganteng nggak? Astagfirullahaladzim. Terlalu pede ya. Udah. Sup. Isi, aay. Uhuhuu. Gant示 Theresa. Naki mouths humor. selamat menikmati selamat menikmati